mobil-mobil crash rusak disini semua ini gak ada pagar disini nih ya gak ada yang nyuri gitu oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan cerita channel vlog oke kali ini saya mau ngajak teman-teman sekalian yaitu melihat lingkungan mengenai rumah atau home industry itu dan atau yang biasanya disebut dengan apa ya kalau dibilang rumah sih bukan dibilang home industry ya jadi maksudnya apa maksudnya adalah ini wih mobil di belakang keren banget ya jadi saya mau ngasih sedikit gambaran kepada teman-teman yaitu mengenai lingkungan di Korea dan kali ini saya ngajak teman-teman semua yaitu untuk melihat paparan bangunan atau lingkungan sekitar pabrik jadi teman-teman bisa lihat berikut ini ya disini juga ada rawa disini teman-teman jadi teman-teman bisa melihat rawa-rawa seperti ini yaitu disini nah ini ini rawanya ini ini rawa ini gak boleh dimasukin ya banyak nyamuk disini ini rawa disini gak boleh dimasukin dan disini juga ya sedikit berbahaya banyak ularnya pokoknya banyak hewan liar disini jadi gak boleh masuk kemudian kita coba lihat kondisi lingkungan berikutnya ya kita balik jalur dulu ini adalah gumu apa ya istilahnya anak gunung gitu disini mobil itu banyak pelecean mobil-mobilnya ya keren-keren ya ini genesis kayak ini Hyundai kalau mobil Hyundai itu mobil kelas premium ya ah bukan ini Mercedes wah anjingnya galak ini ini Chevrolet Camaro ini wih jajaran mobil-mobil banyak disini ya ini adalah tempat mobil-mobil crash rusak disini semua ini gak ada pagar disini nih yang gak ada yang nyuri gitu wah ada kucing nih gak ada yang nyuri apa sih ini aman semuanya jadi itu ya uniknya disini ya itu teman-teman bisa lihat sendiri disitu itu apa mobil yang habis kecelakaan itu ditaruh mungkin dibuang disitu gak ada pagar pembatas ya aman gak ada pencuri gak ada apa itu aman disini ini adalah perkampungan di Korea jadi perkampungannya itu ya seperti inilah kurang lebih disini juga gak ada anak muda nongkrong ini rumah ini jadi kurang lebih rumahnya orang Korea itu ya seperti inilah yang di desa lah ya tapi kebanyakan tinggal di apartemen sih di kota gitu jadi yang di desa ini cuman orang yang usianya di atas 40 tahun ke atas itulah ini adalah rumah yang paling bagus disini ini ini paling bagus ini disini sangat asri dan suasananya tuh dingin karena sekarang sudah apa ya mengakhiri musim panas jadi dingin rumah disini tuh sepi sunyi ini jauh dari keramaian ya jadi sangat enak buat istirahat tapi kalau yang biasa suka dengan keramaian tinggal disini tuh gak enak mengapa anda enak karena sepi itu ini adalah pemasuki area industri home industri ini pabrik kayu ini ada mobil dan sekarang kita kembalilah disini tuh banyak anjing dimana-manya mana-mana tuh banyak anjing dan salah satu mengenai faktor oh itu jadi salah satu faktor keamanan disini adalah karena ekonomi yang bagus dan sistem keamanan yang canggih karena banyak CCTV dimana-mana ya jadi dalam bergerak gerik itu ya gak boleh sembarangan gak boleh mencurigakan disini belas gak ada lalu-lalang motor disini dan kebanyakan tanah disini itu kan jarang perumah jarang perumahan maksudnya itu dimanfaatkan untuk tanaman ini berbagai tanaman disini jadi lingkungan disini tuh bener-bener dimanfaatkan gak boleh nganggur gitu juga ada lingkungan yang nganggur seperti ini ya dibuat biasan kalau gak dibuat tanaman itu kawasan industri enaknya disini tuh juga kebersihan terjaga jadi mesti bersih lihat ini sampah dikumpulkan di pojok gitu gak ada sampah beserekan disini populasi di korea selatan itu mengalami penurunan penurunan artinya apa angka kematian lebih banyak daripada angka kelahiran jadi pemerintah korea banyak membuka warga asing untuk bekerja di korea ya sistem step by step ini kalau musim dingin udah gak bisa ditanamin udah karena dingin gitu dan ini dilihat disini gak ada motor yang ada tuh mobil mobil ya rata-rata merk lokal itu nih banyak sekali mobil selecean disini ini gak ada pagar hingga ada yang nyuri aman teman itu lihat ini ini mobilnya semua ini yang di wajang ntar ya jadi itu dulu ya teman-teman video dari saya jangan lupa saya hasilkan video serius seru berikutnya yaitu mengenai informasi di korea selatan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih